Dalam bulan 8, tahun 80, aku lalu bisik buka sekerah seluruh paket kami di paket itu baru lima buah rumah. Jadi kelima buah rumah, setahun kami udahnya orang lalu bisik nangkir aku sampai ke tujuh buah rumah di kuasa pegaya aku di paket itu. Jadi menuan kami di paket itu besar, jadi kedua buka aku lebih dua ratu hitam. Jadi kami udahnya, udahnya, disini lima tahun udahnya orang lalu nambah-menambah, ngaduh ke sekirah, kembali sekirah, menuang ke pekerja aku. Dua puluh lima tahun raya, hari kami udahnya, kami nampung sekerah itu baru, lalu dia sampai ke dia tuh kami, lalu nemu tuh itu, boleh ngemansang ke rakyat dari ketusah Barumah Panjai. Lalu buahnya kami berdua terima di bidang ke rakyat kedua itu, kami bisik bumai mimit, berkebun getah mimit, nangkal, bisik berkebun lada, jadi diberi, dibantu oleh sekirah. Orang kami di paket itu tinggi, jadi dokter, bisik, jadi pengiriman, bisik. Dia bertemu aku, kami, dia udah masuk sekirah itu. Kami di Selawak ini ada unik sedikit. Tanah dibagi, diterokai oleh orang tua, generasi pertama, dan dibagikan kepada generasi yang kedua, saya adalah generasi yang kedua. Kami pikir kalau kami mempunyai tanah, tidak dibangunkan, maka tanah kami itu terbiar. Jadi kami berpikir untuk ekonomi masa panjang, maka keseluruhan penduduk kampung setengah berminat untuk menyertai skim sekirah yaitu seolah luasnya 2,060 hektare. Keseluruhannya yang ada di P1, P2 dan P3. Daripada itu, taraf hidup penduduk kampung, termasuk diri saya, amat ketara ada perubahan. Setelah saya menyertai skim sekirah, dividen dibayar 2 kali setahun pada bulan Julai dan bulan Junari. Duit yang ada, saya menggunakan celmat-celmat untuk beli kenderaan dan dapat juga saya beli sebidang tanah untuk tanam ladang sendiri. Radang yang saya beli itu adalah untuk masa depan anak dan cucu saya, keturunan walis saya, seperti mana yang bapak saya buat. Jadi, radang saya itu adalah walis pertama adalah diri saya, nanti saya akan bagi kepada anak saya walis kedua. Dan anak saya akan bagi kepada cucu saya walis ketiga. Ya, tentang Sarkra, untuk perniagaan, kami sangat baik. Kerana Sarkra mempunyai banyak perniagaan untuk rasa. Terutamanya untuk perniagaan lokasi. dan mereka akan membeli ibangs. Dan mereka akan membeli uang dan mereka akan membeli makanan dari kami. Dan pada akhir tahun, mereka juga akan membeli dibilang dan semua itu. Jadi mereka akan membeli produk dari kami. Lepas kali, mereka tidak pernah membeli kecepatan dan semua itu. Jadi mereka tidak boleh pergi ke Sari Aman. Tapi sekarang, kerana keadaan dan semua itu, tidak pernah membeli lelaki. Juga mereka berpikir untuk membeli makanan dari mahal yang di mana. Lepas kali, tidak. Lepas kali, mereka bergantung pada pekerjaan dan untuk membeli ini. Lepas kali ini, mereka berterima kasih, itu saja. Sejauh, kita membeli bank agro-bank. Jadi, mereka dapat mendapatkan duit di sini dan mereka dapat mengambil di sini. Semua itu tidak boleh kerja membeli ini, maka kerja membeli ini. Berarti kami harus melakukannya sehingga saya membeli ini. Kerja membeli ini tidak boleh tidak boleh kerja membeli ini. Kerja membeli ini. Pada saat ini, kami berpunyai gaji minggu lelaki 4 ringgit untuk 3 ringgit setengah. Kemudian kita berpunyai 6, 6, 8. Kemudian kita berpunyai 10. Kemudian kita berpunyai 16, dia itu berpunyai 20. Kami berpunyai 18 pintu saja. Kemudian kita berpunyai keterubah. Kami berpunyai keterubah dengan orang-orang yang bersekerah dalam menurut ini. Kami berpunyai pemaju dan penyamai. Semua ketinggian itu sudah memegang. Sudah masuk ke dalam sekerah. Sekerah pertama, kami menerima 12 ribu pintu. Dia itu berpunyai dengan keterubah. Kami berpunyai 113 hitam. Tidak waktu 7, 8 ribu pintu 1 tahun. Jadi ini rumah kami sudah... ...panjang 3isen pintu. Kami dapat ditemukan rumah itu... ...untuk dari sekerah. Lepas di sekerah itu. Dari sekerah itu tadi tidak. Kita tidak berpunyai dengan kita. Kita berada di rumah masa itu, dalam segera itu jangka itu sudah memegang, semua orang sudah masuk segera, sudah memegang rumah mana, rumah papan, penyukar jarang, semua sudah memegang segera itu. Ini semua bisa rumah batu, bisa dua tingkat, bisa tidak di setingkat rumah, jangan lihat ke dua tingkat, rumah ke dalam segera itu. Lepas tanah kita mendor segera, nanam sawitnya, tanahnya tidak ada yang mati, tanahnya tidak ada yang hilang, dan lagi ke kita, sudah terbang kalau maksumlah. Sebelum saya menjadi ahli Sakra, saya memang tidak dapat pergi pasar kadang-kadang satu bulan, satu kali, Jadi sekarang ada perubahan lah, saya dapat beli sudah dua buah loli, ataukah saya punya anak dulu-dulu. Saya memang orang yang miskin sekali, tapi sekarang bukanlah kaya, tapi cukup makan. Sudah empat tahun sudah, habis dua-dua loli sudah habis bayar. Loli itu memang saya jadi macam orang bilang kontraktor di dalam ladang-ladang sakra ini, tidak ada kerja lain. Tiap-tiap hari mesti bawa tandan sawit pergi kilang. Pemandu ini memang saya punya anak, dua-dua loli itu memang saya, satu itu susu saya. Yang tempat-tempat yang lain, sebelah Pes 6 sana, Pes 5 B sana ada juga. Saya bagi saya punya anak, saya punya anak tujuh. Ada yang tiga hekta, ada yang empat hekta, ada yang dua hekta saya bagi. Duit yang masuk di dalam keluarga saya, dua puluh lapan ribu bulan dua. Bulan tujuh, dua puluh lapan ribu. Tapi semua anak lah, bukan saya sendiri. Saya ini memang sudah tua, sudah tujuh puluh empat ke tujuh puluh lima. Memang saya mau selah kepada keluarga saya, anak-anak saya, mau dibuat itu macam kompili ataupun syarikat. Saya mau beli antara satu ataupun dua kompota. Karena saya mau kontrak ambil buah dari puhun, pergi ke lem, dari lem saya punya loli bawa ke kilang. Ini setelah memang tidak mati, memang terus maju-maju. Saya tengoklah di dalam kampung kami, terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.